Intro Hey Pemirsa, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam reportase weekend Persembahan dari VOA di Amerika Serikat Sama kita berdua tentunya saya Vina Moptadi Dan juga bersama saya Ian Umar Apa kabar Pemirsa? Kita kedatangan tamu baru-baru ini Ada anak-anak ya yang main angklung Dan memperkenalkan budaya Indonesia Dan pakai busana juga tradisional Pokoknya beneran ini deh, rame-rame ya kan Mengangkat budaya Indonesia Namanya adalah tim muhibah angklung Yang tampil di beberapa festival di Amerika Serikat Juga di ibu kota Washington DC Ngajak orang-orang main angklung bareng Pokoknya sesuatu yang sangat menyegarkan deh Terutama kita lihat Bangga juga jadi orang Indonesia di sini ya Iya, senang sekali Dan angklung ini diperkenalkan kepada Orang-orang di Amerika yang ternyata mereka juga menyambut baik Kayaknya banyak yang baru lihat juga loh Angklung itu apa Dan asli Indonesia Oke Pemirsa, masih banyak Liputan-liputan lainnya Tentunya hanya di reportase weekend Kesempatan vaksinasi kini terbuka bagi seluruh warga Amerika setelah regulator menyetujui penggunaan darurat vaksin Pfizer dan Moderna bagi anak balita Tapi orang tua masih terpecah antara yang tak sabar akhirnya bisa memvaksinasi anak dengan yang masih ragu bilapun mereka sendiri sudah divaksinasi Perangkat elektronik yang dikenakan pengguna atau wearable kini berkembang pesat termasuk untuk memantau kesehatan Perangkat yang disebut bio-wearable dipakai oleh semakin banyak orang untuk membantu mengelola kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup Tidak ingin mendompleng ketenaran ibunya yang merupakan artis penyanyi terkenal TT DJ, Stephanie Putri Mencoba merintis karir musik di Amerika Tentu saja tantangannya lebih berat Pemirsa meskipun di banyak tempat, banyak negara Peraturan kesehatan sudah mulai dilonggarkan terkait COVID Tapi virus COVID sendiri, virus Corona terus bermutasi ya, varian Omicron aja ada banyak banget jenisnya Makanya prokes juga sebaiknya tetap dijaga Tapi sekarang ada vaksin-vaksin kan, orang-orang dewasa sudah mulai divaksin Nah sekarang anak-anak kecil nih gilirannya Iya benar sekali, karena FDA ataupun juga BPOM dan CDC di Amerika baru saja mengesahkan penggunaan darurat untuk vaksin bagi anak-anak balita Di bawah 5 tahun, dan ini untuk vaksin Pfizer dan juga Moderna Kayaknya bermanfaat sekali buat mereka ini Tapi sebenarnya pendapat para orang tua masih terpecah Ada yang tidak sabar untuk memvaksin anaknya Ada yang bilang masih menunggu dulu, masih ragu Karena ini masih dalam tahap proses penggunaan darurat mungkin Kita lihat dari liputan berikut tanggapan dari para orang tua Setelah menelaah hasil penelitian atas 2 vaksin melawan COVID Yaitu buatan Pfizer-BioNTech dan buatan Moderna Badan Pengawas Obat dan Makanan AS FDA bersama Pusat Pengendalian Penyakit AS CDC Memberi lampu hijau bagi penggunaan kedua vaksin ini Bagi anak-anak di bawah usia 5 tahun, tepatnya usia 6 bulan ke atas Orang tua seperti Megan di North Carolina dengan tiga anak Dua diantaranya Balita Dua putranya yang Balita akhirnya ia ikut sertakan dalam uji klinis vaksin Pfizer untuk Balita Tapi apakah semua orang tua bakal seantusias Megan memvaksinasi anak Balita mereka? Opini para orang tua masih beragam Survei baru oleh Kaiser Family Foundation menunjukkan sekitar 40% orang tua takkan segera memvaksinasi anak Balita mereka Dan data CDC menyangkut vaksinasi anak kelompok usia lebih tua pun Mengonfirmasi keraguan sebagian orang tua ini Bandingkan dengan angka vaksinasi penuh bagi warga usia 12 tahun ke atas Yang mencapai hampir 88% Para orang tua Balita kini memiliki dua opsi Vaksin Pfizer yang memerlukan tiga kali suntikan Masing-masing dengan dosis Seper 10 dosis orang dewasa Lalu vaksin Moderna memerlukan hanya dua suntikan Seperti juga untuk dewasa Tapi dosisnya Hanya seperempat dosis orang dewasa Manapun yang dipilih Ahli medis menesak para orang tua Tak meremehkan ancaman COVID Yang risikonya jauh lebih parah Dibandingkan kemungkinan efek samping dari vaksin Menurut pantauan CDC Total warga AS yang telah tervaksinasi penuh Kini melampaui 78% Dengan rekomendasi baru bagi Balita ini Maka diharap seluruh anggota keluarga Kini bisa terlindungi melawan COVID Dari Washington DC Nova Purwadi dan tim VOA Saat ini izin yang dikeluarkan Untuk vaksin Balita ke bawah Adalah izin penggunaan darurat Jadi datanya masih terus dikumpulkan Dan hasilnya juga masih terus diobservasi Dan memang keputusan untuk pemberian Vaksin ini untuk anak-anak Balita Tidak diserahkan sepenuhnya kepada orang tua masing-masing Oke pemirsa masih banyak liputan lainnya Kita tetap di Reportase Weekend Pemirsa Anda masih bersama Reportase Weekend Untuk meningkatkan kualitas hidup Ini terpengaruh kepada Misalnya juga gaya hidup Atau juga kesehatan kita Bagaimana untuk hidup sehat Tapi ternyata ada banyak sekali gadget Ataupun juga pemantau elektronik Yang sudah semakin semakin Canggih Canggih banget Namanya wearable Ya kan wearable ini adalah perangkat Atau gadget yang bisa dipasang Di tubuh kita misalnya kayak jantangan Yang bisa mengecek denyut nadi dan lain-lain Ini semakin banyak Semakin canggih juga Dan semakin banyak orang yang menggunakannya Tidak hanya untuk memantau kesehatan Tapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka Fred memiliki hobi berkebun Dan kini ia lebih menikmatinya Karena kadar gula darahnya sudah lebih terkendali Ini berkat perangkat yang dipakai di tubuhnya Yang secara terus menerus melacak Dan mencatat kadar gula darahnya Sehingga ia dan dokternya bisa mengetahui secara lebih baik Data ini membantu Fred melakukan perubahan gaya hidup Yang membantu memperbaiki kadar glukosa Fred meminta nama belakangnya tidak disebutkan Untuk melindungi privasinya Semakin banyak orang seperti Fred Beralih ke perangkat wearables Untuk membantu mengelola kesehatan mereka Seperti untuk melacak saat mereka berjalan Atau sekedar memantau kehidupan mereka Konsumen bisa berbagi data ini dengan dokter mereka Tapi banyak orang mengkhawatirkan aspek privasi Dan keamanan data kesehatan mereka Perangkat Fred berupa sensor yang menempel di tubuhnya Ia memasukkan kode ke ponsel pintarnya Dan data ditransfer melalui pemancar Teknologi yang terus dikembangkan ini tidak terlalu intrusif Dan bisa mengumpulkan data kesehatan secara senyap Melalui perangkat seperti jam tangan pintar dan ponsel Adanya teknologi bio-wearables ini Menjadi kabar baik bagi Fred Yang lebih suka menghabiskan waktunya di kebunnya Dan tentu bukan di klinik dokter Dari Arlington, Virginia Saya Helmy Johannes dan tim VOA Ayo semoga tayangan tadi membuat kita semakin semangat Untuk mulai berolahraga Menekuni jadi semakin rajin Semakin konsisten Karena banyak alat bantu ya Kayak gadget-gadget tadi Ya udah olahraga Sekarang waktunya untuk makan ramen Aduh gak jadi dari ini dong Gak jadi diet deh Langsung tergodakan Karena saya mengajak Anda Untuk ke California Tempatnya di Los Angeles Berkunjung ke sebuah ramen Namanya Iki Ramen Dan pemiliknya Dua sahabat asal Indonesia Yaitu Jeffrey dan Sebastian Ramen dan sushi Dua menu yang tidak terpisahkan Di Iki Ramen Majalah Food and Wine menyebut Iki Ramen sebagai salah satu Yang membawa pembaharuan Dalam dunia ramen Di kota Los Angeles Restoran yang dibuka Sejak akhir 2018 ini Milik diaspora Indonesia Di kota Los Angeles Jeffrey Undiarto Bersama sahabatnya Sebastian Karyadi Serta Andi Juliadi Dan chef Hiro Masato Sebelumnya Jeffrey dan Sebastian Membuka restoran di New Jersey Pada tahun 2015 Bernama Ramen Nagomi Syarat awal memulai usaha Bagi Jeffrey adalah Melakukan sesuatu Yang kita suka dan kuasai Dari dulu kita selalu kerja Di Japanese restaurant Experience yang kita Emang benar-benar Di Japanese restaurant Dan kita suka ramen Dan Sebastian Dia lebih fokus Untuk ramen Dan kalau saya Saya lebih ke sushi Jadi Iki Ramen itu Kombinasi kita berdua Ikan yang kita pakai Dari Jepang Mostly dari Jepang Tapi ini dari Skotus ya Oke Tapi disini orang datang Yang utama ramennya ya Ramennya ya Cuman lama-kelamaan Sushi nya juga Jadi orang suka juga Terkenal Beberapa menu sushi dan ramen disini Memang hanya bisa didapatkan Di Iki Ramen Mie nya itu juga harus khusus ya Harus khusus ya It's noodle kita Mie nya beda-beda Tergantung kalau Noodle nya kita Lebih Thick Atau noodle nya Kuahnya thick Noodle nya kita lebih thin Jadi kalau misalnya Ini noodle nya Light Clear broth Kita jadi bikin kayak Lebih Di Bikin texture Salah satu ramen andalannya adalah Wagyu beef ramen Gak lupa Pakai sambal dong Ini sambal apa nih? Chili Kita pakai house chili Iki Ramen selalu ramai oleh pelanggan Very very delicious Very very And I'm surprised Pesture mie nya oke banget Pas Biasanya kalau bongkos itu Yang terlalu creamy Kalau ini tuh yang creamy banget Dan bikin gitar Dan potongan Potongan apa namanya Casio nya itu Generous banget Tip sukses dari Jeffrey Don't give up Kerja keras Berpikir terus Dari Los Angeles California Irvan Isan Dan Dania Iman VOA Waduh kompak terus ya Jeffrey dan Sebastian Kayaknya ramen itu buat saya Vin Harus kuahnya tuh yang bener-bener Gimana ya Susah sekali tuh mencari kuah ramen itu Yang bener-bener enak Dan gak perlu ditambahin Kondimen-kondimen lainnya Jadi ya Plain atau tanpa apa tuh Saos atau bubuk cabai itu Udah enak gitu ya Wah Harus Berkeliaran Mungkin harus coba sih Iki Ramen itu tadi Ya Oke pemirsa Jangan kemana-mana Reportase Weekend Masih akan balik lagi ya Hey pemirsa Reportase Weekend Balik lagi Ingat gak sih Pernah ada lagu Yang top banget Yang judulnya I Love You 3000 Ya itu kan Viral banget kan Bener-bener Itu yang nyanyi adalah Stephanie Putri Yang gara-gara Lagu itu Dia juga direkrut oleh Manajemen 88 Rising Terus pindah ke Amerika Berkarir di sini Orang-orang di Indonesia Juga mungkin mengenal Ia sebagai putrinya Titi DJ Sang Diva Tapi dia tidak mau loh Mendompleng nama ibunya Yang terkenal itu di Indonesia Titi DJ Jadi Stephanie Putri itu Pengen berkarir di Amerika Dan dia Ternyata menemukan bahwa Tidak mudah Pengalamannya di sini Selama di Amerika Kita lihat Tim VOA menemuinya Langsung menemui Stephanie Di Los Angeles Lagu I Love You 3000 Ditonton lebih dari 136 juta kali di Youtube Capaian ini berhasil Membawa sang penyanyi Stephanie Putri Ke panggung Amerika Awalnya Ia tidak menyangka Lagu I Love You 3000 Akan membesarkan namanya Obviously kayak Deep down aku hopeful Semoga bisa You know Didengerin banyak orang Tapi I never expected Untuk se Segede ini Jadi Sangat Berterima kasih You know Tahun 2019 Penyanyi berusia 22 tahun ini Memutuskan pindah ke Los Angeles Amerika Serikat Untuk meniti karirnya Di industri musik Ia bergabung dengan Label musik 88 Rising Yang telah membesarkan Nama-nama Seperti Rich Brian Dan Nicky Seneng sih Soalnya Salah satu hal yang Menakutkan gitu Untuk pindah ke Amerika Kan kayak Aduh serem nih Gak kena siapa Apa-apa Tapi Ada rasa senengnya Walaupun di label Juga Tetep ada You know Kayak My Indofriends Gitu Jadi seneng Bagaimana peran Dari sang ibu Titi Dwijayati Atau Titi DJ Saya sebenarnya salut Sama dia Berani mengambil Keputusan untuk Berkarir di sana Dia bilang Mam Bisa aja sih aku Berkarir di sini Cuman Aku seneng Aku bisa Akhirnya bisa berkarir di luar Karena Dengan begitu Aku membuktikan kepada diri sendiri Bahwa aku memang Bisa Tanpa Bantuan Nama besar Titi DJ Belum lama ini Stephanie merilis Mini album Pop akustik Berjudul Oh To Be In Love Yang berisi Lima lagu Bertema cinta Inspirasinya Biasanya dari mana Kalau kamu Menulis lagu Dulu tuh Aku sering lebih banyak Kayak bohong gitu Kedil lagu ya Serang kayak Aku juga Kehidupan aku cukup Boring Tapi recently Gimana ya Aku udah mulai Kayak Bisa menulis Dari My own experiences Dan Apa namanya Kerasa sih Kayak It's authentic gitu Dan gak bohong lagi Dalam menulis lagu Stephanie biasanya Bekerja langsung Dengan produser Terkadang Ia menulis lagu sendiri Terkadang Dibantu oleh penulis lagu Jadi ini lagu Baru aku Namanya Bad Haircut Cause you still look good With a bad haircut And I dance with you Every single night Like do Pertanyaannya Susah gak ya Bermusik di Amerika Susah Jadi sekarang kan Poolnya jauh lebih gede Lebih banyak orang Yang di industrinya juga Dan bedanya Kalau di Indonesia tuh Aku ada bantuan mamah kan Jadi Aku juga dari kecil Udah kenal banyak banget Orang di industri Di sini aku harus mulai Dari nol Terus Apa nih tips Untuk teman-teman Yang ingin mengikuti Jejak Stephanie Bikin lagu akustik itu Sangat gampang Dan cari temen Untuk bisa main sama kamu Misalnya I feel like A lot of people Kayak pengen banget This idea Bisa ngelakuin Semua sendiri But at the end of the day I didn't even start myself Jadi I think It's really good to make friends Who also like music Dan bisa ngebantu Kamu produce Atau main instrumen Dari Los Angeles, California Dania Iman Irvanisan VIAWAY Asik ada lagu baru So cute Nggak sabar Dan Stephanie juga cerita Kalau dulu waktu kecil Dia tuh suka nulis lagu Tapi Inspirasinya tuh Datang dari cerita-cerita Nah sekarang udah gede Jadi mungkin inspirasinya Bisa datang dari Kehidupan I love you 3000 Ini ternyata Sudah ditonton Lebih dari 128 juta Wow Keren sekali Semoga single barunya Juga sesukses Seperti I love you 3000 Dan Semangat untuk Stephanie Kerja keras Dengan timnya Di 88 Rising Pemirsa demikian Liputan-liputan menarik Yang bisa kami sampaikan Di reportase weekend Kali ini Kita akan ketemu lagi Di reportase weekend Berikutnya ya Saya Ian Umar Dan saya Vina Muftadi Bersama Tim Reportase weekend Yang bertugas hari ini Pamit dulu Dari Washington DC Menyapa Anda di Indonesia Kita ketemu lagi Minggu depan Bye bye Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton